hai oke ini sehari ini teman-teman jadi salah satu ular terbesar di sini ya kemarin dia habis ganti kulit nah biasanya kalau kulitnya utuh dan nggak putus-putus biasanya saya simpan guys jadi saya nggak cuma suka ularnya doang tapi walaupun kulitnya tetap saya simpan sampai besok hancur sendiri dimakan semut eh biasanya simpan itu jadi ya buat apa ya enggak buat apa-apa sih senang aja kayak gitu nah ini kulit yang hasil dari kelupasannya dia jadi nggak bisa diapapain nggak bisa buat bikin dompet bikin jaket ini nggak bisa ini mudah ini rapuh udah sobek ya udah sobek Nah kalau kulit-kulit-kulit yang biasanya buat bikin dompet ini aslinya dia ini kebetulan dulu ada temen saya nemu ular mati oke jadi saya biar ada kenang-kenangan ada ulur yang segitu ini guys ini nah udah lihat kan guys kulitnya doang gedenya segini ini ini aja udah rokok sini rokok apalagi ini ulernya sendiri itu gedenya seberapa kan guys ini sama badan saya udah gedean ulernya ini saya bisa sampai tiduran makanya nggak heran kalau orang itu sangat enteng kalau dimakan pitoh ini belum seberapa guys kalau diukur satu manusia masuk ke dalam ular ini ibaratnya kayak gini loh ini satu manusia satu orang ngerengkok di dalam ular cuma segini loh guys cuma segini doang tapi lain dengannya ini kalau ini udah jinak ya ini 3 1 1 1 2 2 segini 3 disitu kan tapi lain dengannya ini kalau ini udah jinak ya ini saya rawat dari kecil jadinya udah nggak bakalan makan manusia guys oke ini perbedaan ya Nah kalau nah kalau ini ini perbedaannya dengan ini ya ini ini ibarat cuma kulit arinya aja kalau di manusia itu cuma kulit ari doang mengelupas nah kalau kulit yang sesungguhnya ya ini ya yang sering orang-orang bikin tas ataupun jaket oke inilah sehari nih ular kebanggaan saya hahaha oke guys oke guys udah dua 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 Terima kasih telah menonton